hai oke kan Hai selamat malam buat semuanya dan untuk video kali ini saya ingin membuatkan sebuah cara bagaimana cara meremot modem fiberhome FHHG dengan tipe HG6243C ya karena sering itu saya menengok komentar-komentar dari YouTube banyak sekali yang belum paham dengan cara meremot atau masuk dengan mengkonferasikan fiberhome ini jadi langsung saja guys Hai mari kita menyimak videonya bersama-sama ini saya meremotnya pakai HP lo ya pakai HP Android saya mudah-mudahan ini dapat membantu rekan-rekan semua let's go pertama sekali guys ya ini modemnya wajib di reset dulu di reset dan tombol resetnya itu ada samping di samping ada temen itu di reset dan setelah berhasil di reset mari kita masuk melalui Chrome aplikasi Chrome untuk mencari Wifi dari si modem tersebut atau fiberhome ya ini dia FH BCF 58 ini udah masuk otomatis kan lalu pakan jarangnya seperti ini udah masuk udah tersambung ya tersambung dan setelah itu mari kita masuk melalui Chrome aplikasi Chrome dan mencari nah ini dia langsung otomatis masuk ya guys dengan IP 192 168 1.1 seperti login titik tml jadi disini guys yang biasanya kan orang yang tahu yang biasa masuk pakai user 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 passwordnya user 1234 iya login nah ini kan bisa cuman ya memang bisa dipakai sandi ini kita masih cuman kita tidak bisa meremote atau mengawal mengoperasikan yang lainnya karena di manajemennya ini kita tidak bisa mengapakan yang mengoperasikan yang namanya DHCP atau bagaimana kita menggunakan fiberhome nya ini untuk menjadikannya access point jadi ini kata sandi user ini kita log out aja kita log out aja dan sekarang kita masuk pakai kata sandi admin ini kata sandi admin ini dua sentinya nih loh guys ya jangan lupa admin Hai usurnamennya admin usurnamennya admin passwordnya jangan admin kalau passwordnya amin itu salah nggak bisa ya itu banyak konflik di YouTube di YouTube komentar banyak komentar Bang kenapa sama kau nggak bisa sebenarnya pakai kata sandi admin itu enggak bisa padahal orang itu hanya taunya usurnamennya admin passwordnya amin pad yang sebetulnya password username nya admin passwordnya lain bukan admin tapi passwordnya ini di sini eh login ya kan ini kan bisa nah jadi kalau passwordnya admin passwordnya juga admin salah salah ya salah mau gimana pun tidak bisa masuk tapi passwordnya lain aja di untuk passwordnya silahkan nanti di tengok di deskripsi video di bawah ini untuk pasti sudah saya tuliskan disitu ya ini akan bisa disini jadi kita bisa membuat fiberhome ini menjadi access point dengan cara masuk ke sandi admin dan ini password yang telah tertulis di deskripsi video di bawah ini nah jadi kita bebas mengaksesnya mengotak atiknya semua maksudnya nah jadi sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat dan jika memang bermanfaat silakan jangan lupa tekan tombol subscribe dan hidupkan tanda log lonceng share dan like ya mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat terima kasih